Ini di belakang ini, jadi kotoran sapi itu kita manfaatkan buat budidaya cacing. Kalau masalah untuk hasil itu kayaknya untuk hitung-hitungannya kalau orang-orang tadi itu enggak ada. Kambing dulu, Pak. Bapak, berapa tahun di kambing, breeding atau penggemukan, kok sekarang beralih ke sapi mau ke kambing lagi, Pak? Kalau di kambing, kita udah jalan sekitar berapa tahun ya, kalau enggak salah ya lima tahunan lebih. Di kambing? Di kambing. Breeding atau penggemukan? Ya breeding pernah, penggemukan pernah. Terus? Terus yang pengalaman saya yang hasilnya yang agak lumayan itu sebenarnya di breeding ya agak lumayan, cuman kan repot. Di breeding repot? Repotnya di pengurusan anaknya. Kalau kita enggak leder di waktu berana itu, ya anaknya itu resikonya. Mati? Kematian, keinjek, kecepit gitu. Nah yaitu, terus kadang-kadang ada indukan yang cara menyusainya agak susah ada kan. Kadang-kadang ada yang lancar, ada yang susah juga itu. Kalau di pengemukan apa, Pak? Kalau di pengemukan itu memang mudah, cuman kendalanya di penjualan, keuangan yang jelas. Eh? Di keuangan penjualan. Macet, enggak kebayar atau gimana? Kalau enggak kebayar enggak, cuman agak terlambat dari perjanjian, bikin sakit hati, jadi omongan. Jadi jelas, jadi omongan. Kalau orang sini ngomong jadi kaki gitu ya? Iya, jadi kaki. Pokoknya liku-likunya banyak. Kemudian aku pernah di ini, apa? Sapi. Dulu jantan semua sih, pengemukan. 6 ekor, awal modal itu sama pakan habis sekitar 60, 66 juta. Terus? 66 juta, setelah 8 bulan saya jual itu sebenarnya kalau sapi bagus semua. Cuma kan alasan si belantik itu, itu katanya harganya lagi murah, lagi gini, lagi gitu kan. Akhirnya mau enggak maulah yang penting untung. Di angka 70 saya lepas itu, Pak. Selama berapa tahun kok untung cuma 4 juta? Kalau itu memang 8 bulan. 8 bulan bongkar, ya. Untung hanya 4 juta? Cuma 4 juta. Sudah dipotong pakan itu? Sudah dipotong pakan. Akhirnya belum ngarit juga, itu semi, itu pakannya semi. Semi. Semi, enggak mutlak pengemukan apa? Sentrat itu enggak. Nah, akhirnya kita berpikir, laju ini, breeding, sistem breeding. Cuma saya berawal modal 30 juta. 31 juta 700 kalau enggak salah. Jadi 5 ekor ini? Jadi 9. Jadi 9? Jadi 9 ekor. Terus ini sisanya dijual? Ya, sebagian karena tempat enggak muat, ini sudah bunting semua, saya jual. Oh, babon yang pertama mana? Udah dijual. Udah dijual? Dijual. Ini tinggal anak-anaknya? Anak-anaknya. Ini kan mau ke kambing lagi? Ngapa kok malah justru mau ke kambing lagi? Kalau di kambing itu ya berawal saya, ini kan di kambing pengemukan itu sebenarnya. Karena lihat tahun kemarin ini, bagus benar ininya. Petani kambing, peternak ini udah banyak yang berhenti, tinggal berapa orang. Sekarang ini udah lancar, di keuangan udah sama-sama hati-hati antara pembeli sama petani. Ini udah bagus. Udah bagus? Udah bagus sekarang ini. Sekarang jual kambing enggak model kayak dulu? Enggak, enggak dihutang, enggak di anu. Enggak percaya, yang dipercaya malah enggak bisa dipercaya. Sekarang kan enggak, kita transaksi memang kalau ada uang barang bawah ya bisa. Sebenarnya dari kambing bisa beli sapi? Bisa, luar biasa jauh. Kalau sekarang uang 50 juta itu kalau buat beli sapi paling cuma dapat dua. Kalau buat kambing, kambing nih kita nambah 50 juta itu paling enggak ya di angka 25 ekor itu udah dapat. 50 juta itu kan di angka 2 jutaan gitu. Kita beli benih itu 2 jutaan. 2 jutaan itu udah 50 kan. Kalau... 50 juta. Nah, nanti kita kan paling enggak ada modal buat pakan itu 300 per ekor tinggal kali berapa bulan. Kalau target kita 4 bulan 300 kali 4 per ekor berarti. Beli kambingnya yang 2 jutaan aja? 2 jutaan aja. Kenapa enggak yang 1 jutaan? Kalau 1 jutaan kecil benar. Nanti enggak nyampe target di bulan puasa itu enggak. Eh, di bulan idul at-ha itu enggak nyampe. Kalau angka 20... Eh, 2 ribu gitu ya. Di angka 2 ribu itu nanti nyampe lebaran idul kurban itu bisa kita jual itu minimal itu 28 sampai 3 ribu. Per ekor. Per ekor-ekor. Pasti itu, Pak. Pasti positif. Ini mau bikin kandang kambing itu belakang. Itu udah bagus. Udah di ini apa... Udah saya... Di belakang sini? Iya, deket di belakang. Rencananya di belakang. Mau lihat? Ayo. Oh, mana, Pak? Lihat mana, Pak? Ini baru... Apa? Lewat sini sampai. Ini rencana. Rencana ya kapasitas. Kapasitas berapa, Pak? Sekitar 34 lah. 34 ekor. 34 ekor. Itu udah modalnya udah 70-an lebih kayaknya. Kita enggak tahu ini. Mau lewat samping sini. Samping sini. Jadi kalau ditimbang-timbang sapi dengan kambing, cepat kambing. Jauh. Besar di kambing. Besar di kambing. Keuntungannya. Kita ngambil enggak banyak-banyak. 500-600 per ekor bersih. Itu aja udah. Udah jelas, kan? Dalam tempoh 4 bulan, 5 bulan. Paling lama 5 bulan. Paling cepatnya itu 4 bulan udah jelas. Oh, ini kandangnya, Pak? Iya. Ini ukuran berapa, Pak? Rencananya. Ini ukuran... Kemarin berapa ya? 10 meter. 10 meter? 12 meter. 12 meter ya? 12 meter. Kanan-kiri ini ya? Kanan-kiri. Untuk penggemukan. Untuk penggemukan besok. Jadi kalau saya pemula nih, lebih baik penggemukan atau ternak nih, Pak? Kalau saya sarankan ya enak di penggemukannya. Penggemukan? Penggemukannya. Pilih cepat, modal cepat? Iya. Kita udah jelas ininya. Ini kalau kolam, Pak. Segini banyaknya. Iya. Ini diisi apa? Itu ikan grameh itu. Wuh, grameh semua? Grameh semua. Panennya berapa bulan sekali? Kalau untuk ikan panennya 7 bulan. 6-7 bulan. Gurameh? Kita ya. Pakannya pelet? Pakannya pelet. Campur sama ini kan. Ada daun-daun apa itu? Keladi gitu. Hmm, kayak gitu ya? Iya. Pak, kalau gurameh sendiri, itu yang paling cepat untung itu ukuran berapa, Pak? Satu jari, dua jari, tiga jari? Kalau gurameh itu kita belinya itu... Kilo tanggung itu. Sekilo isi berapa? Sekilo isinya berapa ya itu. Kita nggak ngitung sih. Kita cuma beli, satu kali beli, dua kental, tiga kental gitu. Buat untuk dua kolam gitu. Untungnya ada? Untungnya ya agak lumayan lah. Dipotong pakan dan... Kalau nggak ada masalah penyakit, ini masih ada penyakit itu. Mana yang? Kemarin. Yang ini, kolam baru ini? Yang kolam yang sana itu, yang ada ini. Oh, yang hijau itu? Kemarin di sini, bongkar ini satu ton. Dapat satu ton, Pak? Satu ton di sini. Satu kolam satu ton. Berapa kilo jadi satu ton? Satu ton, pokoknya per ekor itu kemarin, rata-rata timbangan per ekor itu sekitar enam sampai tujuh on. Enam sampai tujuh on? Enam sampai tujuh on. Harga bibit waktu tadi belinya berapa? Dulu benih itu beli... Berapa ya? Dua puluhan. Dua tujuh apa ya? Iya, dua tujuh. Dua tujuh setengah. Dijual? Dijual 31 kalau nggak salah. 31 dari umpamanya 15 ekor, jadi satu kilo berapa itu? Satu kilo kurang ya? Artinya dua ekor jadi... Ada yang sembilan on, lapan on. Rata-rata di pukul rata itu tujuh on. Tujuh on itu. Jangan satu kilo lebih ya ada. Ini kolamnya luas. Kalau yang ini agak kecil. Tuan tanah ini hobi. Pak, hobinya ternak, hobinya hewan. Di perikanan, di sapi. Kalau dipertimbangkan, Pak, kalau di desa ada perikanan, ada ternak, ada perkebunan yang paling menguntungkan apa aja, Pak? Di desa itu? Kalau bilang untung, kalau di pertanian itu kan, kalau kita panennya bagus, itu aja. Kalau modal udah kembali, kita ada sisa itu. Itu kan udah untung. Kalau orang tani itu modal nggak hilang aja, udah Alhamdulillah udah dibilang untung. Kalau masalah untuk hasil itu, kayaknya untuk apa hitung-hitungannya, kalau orang tani itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya taunya, kalau dia nggak rugi aja udah. Udah semeng gitu aja. Bapak kayak logatnya Sunda sih, Pak? Ya, memang orang Sunda, saya. Hah? Aslinya orang Sunda. Pantesan, doyan ikan. Ada kolam gede-gede. Biasanya memang orang Sunda itu senengnya ikan. Ya, memang kalau saya asli orang Sunda, kalau istri orang Solo. Bapak Sundanya mana? Saya Tasik. Tasik? Tasik ya. Tahun berapa di Lampung? Kalau di Lampung, saya asli kelahiran Lampung. Asli kelahiran Lampung. Asli kelahiran Lampung, cuma orang tua aja. Kalau istri Solo? Solo, asli Solo. Kelahiran Lampung juga? Bukan, kelahiran Solo. Oh, dia kesininya tahun 91, kalau nggak salah. 91? 91 itu. Coba, Pak, kesana lagi, Pak. Kedepan. Ini pantesan loh, Gad. Gayanya kayak Sunda. Kok ada kolam banyak banget. Iya. Nah, ini di belakang ini, jadi kotoran sapi itu, kita manfaatkan buat budidaya cacing. Oh, cacing? Ini cacing ini. Cacing sutra? Bukan, cacing sampah. Kita ini per minggu nggak kurang dari 500 ribu. Duit? Iya. Ini, cacing ini. Oh, cacing ini? Ini ada cacingnya, ini di sini. Ini, Pak. Ini cacingnya nih. Bibitnya gimana, Pak? Bibitnya beli dari, beli tadinya, 90 ribu per kilo. Ini. Kalau kita sekarang jual, ini cacing semua nih. 500 ribu per bulan? 500 ribu per bulan, Min. Nggak per bulan, per minggu. Per minggu? Per minggu. Kita udah ada kios langganan. Cacingnya buat apa, Pak? Ya, bisa buat pakan ikan, burung. Terus, nih, kan cacing. Coba, Pak. Wah, Bapak, apapun dikerjakan ini, ya? Apapun kita mengfaatkan. Wah, saya lihat nih, cacingnya. Kelihatan, tuh. Ini cacing. Ini katanya bisa buat obat juga, loh. Cuman, kita nggak tahu. Belum tahu ini cara... Cacing kalung apa-apa, Pak? Bukan. Cacing sampah nggak tahu. Ini ada nama ininya ada. Cuman, kita nggak tahu, lah. Oh, duh. Namanya ininya nggak tahu. Satu kilo berapa, Pak? Satu kilo 60 ribu kita sekarang. Kalau dulu 85 per kilo. Saya waktu beli benihnya, ini 90. Bahkan ini. 90 ribu? 90 ribu. Itu sama kawan. Kalau nggak akrab, itu sampai seratusan lebih. Benihnya. Benihnya? Iya, nih. Cacingnya ini. Ini dari kotoran sapi? Kotoran sapi. Taruh sini aja? Taruh, taruh, taruh. Kita bisa mengumumatkan. Beli sekali bibitnya. Iya, beli sekali. Untuk selamanya ini? Iya. Ini udah tiga tahunan ini. Tiga tahunan, Pak. Tiga tahunan ini. Ini kalau segini, kalau diambil, kalau ada pesanan 10 kilo ya, kita ambilin 10 kilo. Min itu ya, satu minggu 500 ribu ya. Dapatnya. Enggaknya. Jadi 500 ribu, cuma berapa? Cuma 10 kilo kan? Tuh, cacing. Ini cacing. Cacing semua. Cacing. Cacing, Pak. Cacing buat mancing. Kita udah punya kios 4. Coba, Pak. Ambil lagi, Pak. Coba. 5 kilo, 5 kilo. Satu kiosnya. Itu kan udah, kalau satu minggu sekali mintanya 5 kilo, 5 kilo, udah berapa tuh? Ya sempat, udah 20 kilo kan? Kita ambil minimal itu, udah 500 ribu minimal. Kalau yang kolam ini fungsinya apa, Pak? Ini, dulunya ini kan bekas apa ya, galian, orang bikin sumur bor, sumur bor di pabrik itu minta tanahnya beli. Nah, kita buat ini. Kolam. Tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja ya? Tidak, tidak sengaja. Jadi ada perikanan, ada budi jaya cacing, ada peternakan, ada perkebunan. Pak, kalau sawah, ladang, dengan hasil cacing banyak mana? Oh, kalau sawahnya lebar jelas banyak. Ininya, kalau cacing ini cuma cukup buat mingguan aja lah. Cukup mingguan? Buat dapur, bantu dapur lah. Udah, Pak, udah, Pak. Udah, udah. Oh, bukan buat pakan ikan, bukan ya? Ya, bisa juga. Bisa ya? Bisa.